Sebuah truk yang mengangkut belasan sapi terguling di Desa Mekargalih, Cikalong, Kabupaten Cianjur. Akibat kecelakaan ini, tiga ekor sapi mati di lokasi kejadian akibat tergencat badan truk, sementara sopir dan kernet truk selamat dan hanya mengalami luka. Sebuah truk dengan nomor polisi B9044BM yang mengangkut 13 sapi terguling di Jalan Raya Cianjur, berjonggol Desa Mekargalih, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Cianjur, Kami Siang. Akibat kecelakaan ini, tiga ekor sapi mati di lokasi kejadian akibat tergencat badan truk. Beberapa sapi yang masih hidup kemudian dievakuasi, sedangkan sebagian lagi kabur ke dalam hutan. Kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan Budi Waluyo ini melaju dari arah Bogor menuju Cikalong, Cianjur. Tiba-tiba saat melewati jalan turunan dan menikung, truk mengalami remblong. Sopir truk kemudian tidak bisa mengendalikan laju kendaraan hingga akhirnya truk menabrak bis dan terguling. Beruntung, sopir dan kernet truk selamat dan hanya mengalami luka. Pas nikung itu udah gak tahan, kita ngambil kiri. Kecepatan mungkin itu pokoknya udah gak bisa ngerem sama sekali. Jadi intinya remblong begitu Pak? Ya, remblong terus menabrak. Pak, ini Bapak melaju dari arah mana Pak? Dari arah Jakarta. Tujuannya kemana? Ke Pasir Tengah, Cikalong. Ini bawah sapi berapa ekor Pak? 13 ekor. Terus yang mati berapa ekor Pak? Yang mati kalau gak salah itu tiga. Tidak. Polisi yang tiba di lokasi dengan dibantu warga kemudian mencoba mengevakuasi sapi yang mati dan terluka dengan peralatan seadanya. Gani Aris, Cianjur.